Oke, udah direkam. Oke, sip-sip. Thank you. Yuk, bisa dimulai, Om Koko-Koko. Jadi, terima kasih teman-teman atas kesediaan yang meluangkan waktu untuk mendengarkan obrolan di tengah kesepian saya. Ini sekedar sharing aja ya. Kita diskusi, ngobrol, kalau misalkan ada yang salah dengan apa yang saya bagikan, silakan langsung dikoreksi atau di challenge. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, juga silakan langsung ditanyakan. Sebelumnya, saya mohon maaf, beberapa contoh di sini masih menggunakan contoh lama, karena beberapa hari ini marketnya sangat menarik, jadi lebih fokus harus untuk cari duit daripada bikin presentasi. Jadi, mohon dimaklumi. Sore ini akan bahas empat hal. Yang pertama, akan menjelaskan apa itu tap reading. singkat, kemudian teknik tap reading itu sendiri, kemudian tambahan indikator untuk scalping, dan selanjutnya kita diskusi. Yang pertama, apa itu tap reading? Jadi, tap reading itu ada beberapa pengertian. Kalau secara simpel, itu sebenarnya define science of determining for the tape untuk mengetahui tren dalam jangka pendek itu seperti apa. Itu pengertian jangka pendeknya. Tapi, kalau dari Investopedia, tap reading itu didefinisikan sebagai an all investing technique used by day traders to analyze the price and volume. Ingat, kuncinya adalah di price and volume. Jadi, tap reading itu memang memonitor price and volume. Kalau kemarin, semalam ada diskusi duluan mana price dan volume, ya itu masih debatable. Tapi, sebenarnya dua hal tadi antara price dan volume itu merupakan objek dari analisa tap reading itu sendiri. Jadi, kita mengamati price dan volume dari particular stock in order to execute profitable trades. dalam tap reading itu involve evaluating the size of stock order. Kalau dari kita itu adalah jumlah load orderan, size of stock order. Kemudian, order speed. Jadi, order speed itu adalah kecepatan perpindahan kalau diartikan ya. Kecepatan perpindahan dari offer ke bid dan bid ke offer seperti itu. Kemudian, order price di harga berapa. Kemudian, order condition. Order condition itu yaitu apakah dia ngantri di kiri atau hajar kanan dan segala macam karena itu menggambarkan seberapa besar demand dan seberapa besar supply yang ada. Jadi, dari hal-hal yang tadi itu dianalisa to identify the trend in trading behavior. Jadi, semua tadi disatukan untuk mengidentifikasi trendnya seperti apa sih. Memang banyak digunakan untuk day trader scalping. Tapi, dalam prakteknya, dalam perkembangannya, ini bisa digunakan untuk time frame yang lebih lama. Jadi, tidak hanya bisa untuk scalping, tapi bisa untuk nge-swing atau bertahan di satu atau dua hari trading. gitu. Jadi, kalau bukunya sendiri, buku referensi sebenarnya ada banyak, tapi empat yang menurut saya bagus, ini pertama dari hamper ini. Pertama, kalau kita bicara time reading itu tentu tidak akan lepas dari trader yang bernama Jesse Livermore. Di bukunya Reminiscence of Stock Operator itu juga dibahas tentang time reading karena dia yang awalnya memulai pembacaan tip itu seperti apa. kemudian ada Hambrinell juga. Terus, untuk zaman sekarang itu kita bicara tentang banyak buku referensi yang dipakai itu adalah bukunya karangan Richard Wyckoff. Richard Wyckoff itu akan bicara tentang studies in type reading atau juga ada buku yang lebih simple judulnya The Bible of Day Traders atau Day Traders Bible. Intinya itu. Jadi, itu kalau mau lebih simple memang baca buku karangannya Richard Wyckoff itu membantu. Terakhir ada buku juga teknik of type reading tapi ini lebih membahas type reading secara umum. empat buku ini sebenarnya menarik tapi kalau pun mau fokus baca buku soal type reading baca bukunya Richard Wyckoff itu menurut saya sudah cukup. Kalau mau melihat historinya type reading seperti apa baca bukunya Jesse Livermore. Tapi karena terkait dengan karena type reading itu adalah studi tentang price dan volume maka membaca buku-buku tentang kaitan price dan volume itu juga akan sangat menantu. Jadi tidak hanya terbatas pada empat buku ini saja. teknik type reading itu seperti apa pertama saya kalau yang belum tahu ini bentuk tipnya jam dulu itu kayak gini kita ambil dari gate image gratisan jadi kalau kayak meteran kalau kita bilang orang meteran kita sekarang kalau kita mau bikin baju misalkan kita diukur ada meteran ukur gitu kan nah type reading itu dulu seperti itu jadi type reading itu ada dua baris ada baris pertama ada baris kedua baris pertama itu akan berisi tentang tickernya kode sahamnya apa kemudian di baris keduanya itu berisi tentang volume-nya jumlah lembar sama harganya contoh ini contoh ini ini saya ambil dari internet dari museum of finance nya Amerika ini ini menggambarkan tape reading kejadian pada saat market crash jadi kalau contoh nih ya pertama tadi dijelaskan bahwa baris pertama itu adalah kode saham terus baris kedua itu jumlah lembar dan harga jadi tape reading itu akan panjang tidak hanya satu bagian saja tapi akan dibaca panjang kalau di kita running trade lah nah kalau kita lihat contoh X itu kode saham untuk US Steel Pipe sebenarnya industri baju Amerika di awal perdagangan ada 10 ribu lembar saham diperdagangkan di harga Rp. 185 kemudian seiring dengan jalannya waktu kemudian dia turun ke 15 berkurang ke 15,5 hingga pada akhir tape pada akhir perdagangan dia turun cuma hingga Rp. 2,5 dulu orang membacanya seperti itu jadi diperhatikan gerakannya seperti apa kemudian melakukan aksi berikutnya bagaimana kalau tape reading zaman sekarang itu semuanya sudah terpenuhi di layar online kita semua online trading platform pasti sudah mencakup hal ini yang pertama ada running trade kemudian yang kedua ada order book meskipun ya beberapa kayak Eric misalkan tidak membeli emang masih ada yang memperhatikan running trade ya memang stylenya beda gitu kan jadi kalau saya pribadi saya masih memperhatikan running trade karena bagi saya running trade itu masih mengandung informasi yang bisa saya gunakan terutama adalah karena bagi saya running trade itu berisi tentang informasi oh sama apa yang sedang aktif diperdagangkan berapa besar perdagangannya dan segala macam nah setelah itu dikombinasikan dengan order book order book itu kita bisa melihat apa susunan bit over kemudian trade dan atau summary dan segala macamnya kembali itu kepada style trading masing-masing apakah even apakah mau menggunakan tape reading ataupun enggak balik lagi kembali kepada style trading masing-masing ini sharing saja bagi kemudian kalau kan tadi ada running trade kemudian bit over trade dan summary order speed dan segala macam kita coba beda satu-satu kalau running trade analysis apa sih yang dianalisa gitu kan kalau kita lihat ini contoh lama kalau mungkin kita sering gitu yang melihat running trade kita penuh dengan saham seperti ini gitu apa sih yang perlu diperhatikan gitu atau yang paling yang sekarang saya perhatikan paling sering itu IPTV IPTV itu sering banget itu main antara EP dan EP kalau diperhatikan antara EP dan EP kemudian lotnya itu selalu kecil-kecil jadi lotnya 1, 2, 5 dan segala macam nah di running trade itu yang perlu perhatikan adalah jumlah lotnya sebenarnya yang hal yang paling penting itu kita perhatikan jumlah lotnya yang pertama adalah jumlah lot itu menambahkan size order pertama jumlah lot besar itu berarti buyer agresif dengan jumlah sebaliknya ketika lot kecil itu berarti bisa jadi itu adalah pancingan untuk masuk kita kita semua bicara probabilitas bukan sebuah pasien tapi dari situ kita bisa berpikir oh lot besar itu berarti memang bayarnya agresif kenapa karena dia berani beli di harga kanan misalkan pada saat harga di offer kemudian beli dalam jumlah besar ketika lot kecil oh ngapain dia beli lot kecil itu yang menjadi pertanyaan seringkali lot kecil itu dipakai untuk pancingan masuk karena bagi trader yang baru bagi trader yang baru trading baru masuk ke saham seringkali menganggap bahwa oh saham yang rame itu berarti saham yang akan naik saham yang sering muncul di layar running trade itu berarti saham yang akan naik karena banyak pembelinya gitu makanya itu yang dipakai oleh market maker atau siapapun yang berkepentingan mereverse psikologi seperti itu dimanfaatkan untuk mereka jualan kedua order speed order speed itu kita lihat dari running trade dan bit over jadi ketika harga berpindah dengan cepat kasus kemarin lah atau beberapa waktu yang lalu atau kapanpun ketika kita melihat sebuah harga naik dengan cepat itu pasti kita ketika kita ngebit itu kita akan jarang dapat harga JSMR waktu awal masuk di 2,4,50 or something itu kalau kita ngebit itu gak akan gak akan dapat atau misalkan kalau kita perhatikan Elsa Medco ketika misalkan harga oil lagi naik ketika kita ngebit itu pasti gak akan dapat orang pasti makan kanan kemarin lah misalkan BCA makan kanan banyak meskipun setelah itu pasti akan ada pullback gitu tapi pada saat awal ketika kita misalkan mau scalping kalau kita ngeantri gak akan dapat karena apa karena semakin agresif buyer semakin positif kondisi pasar semakin ada reason seseorang untuk beli itu harga akan berpindah dengan cepat gitu dan perpindahan harga yang cepat itu menandakan agresitas buyer atau sisi demandnya nah ketika harga kemudian melambat berarti demandnya sudah kecil demandnya sudah tidak banyak bayarnya sudah tidak agresif kenapa kenapa itu jadi ya karena ya sudah powernya sudah habis mungkin sudah di sesi-sesi awal tadi sesi 30 menit perdagangan kemudian sudah naik di atas mereka tinggal mancing saja orang-orang untuk masuk kemudian mereka jualan dan orang yang baru masuk cuci piring gitu kemudian nah ini istilah juga rolling jadi rolling itu ketika satu saham dipenuhi ketika running trade dipenuhi oleh satu saham dengan lot kecil itu ini berlaku mostly untuk mostly ya untuk sam-sam second liner atau sam-sam yang memang sedang dimainkan real misalkan apura misalkan zinc dan segala misalkan ketika misalkan IPTV misalkan IPTV meskipun saham bandar saham group gitu seringkali dia iseng kayak gitu saja apa main mancing orang untuk masuk gitu dengan ngisi running trade dengan lot kecil-kecil ini ini contoh apa ini contoh bitover ya jadi misalkan bitover analisis itu apa sih yang harus diperhatikan sekali lagi mohon maaf contohnya barang lama karena beberapa hari ini lebih fokus trading jadi nggak sempat capture-capture untuk yang diperhatikan adalah orang seringkali melihat susunan bitover seperti ini itu berarti sahamnya aman kenapa? karena bagi mereka berpikiran bit yang tebal itu berarti ada yang nahan bit yang tebal itu berarti banyak yang mau beli padahal untuk saham second liner atau saham gorengan bitover yang tebal itu justru mencurigakan karena itu jebakan coba lihat real deh real kalau pada saat lagi running dia bitovernya itu pasti ratusan ribu atau puluhan ribu tapi tiba-tiba aja dia hilang atau tiba-tiba diguyur atau tiba-tiba jatuh aja seperti ini meskipun posisi bitovernya real saat ini seimbang antara kanan-kiri sama-sama ratusan ribu 300 ribu 500 ribu tapi kalau dilihat dipecah itu seringkali bitnya itu palsu jadi kalau dari sisunan bitover itu yang perlu diperhatikan pertama bitover yang perlu kita munculkan adalah kecurigaan dulu bahwa memang secara umum orang akan berpikiran oh bit besar itu off demand-nya banyak bayarnya banyak yang nampungin tapi untuk saham yang second liner atau di bawah itu penny stock gorengan dan segala macam itu justru mencurigakan bit kecil kemudian over besar justru itu lebih menarik kalau kayak misalkan kita ngelihat bitover kayak gitu kita harus lihat detail bitovernya seperti apa apakah terdiri dari gelondongan-gelondongan seperti dalam contoh ada bitnya 30-an ribu tapi di pecah-pecah jadi cuma 10-an ribuan 2 atau 3 itu sesuatu yang sangat gampang untuk ditarik jadi ketika misalkan kita melihat bitover seperti itu kita masuk lagi ke dalam bitover detailnya kita perhatikan jika tidak terlalu besar itu bisa jadi adalah murni trader banyak apalagi kalau misalkan kita melihat kalau di sisi kiri itu kadang kita melihat jumlah orang yang order kalau misalkan jumlahnya banyak itu mungkin akan relatif lebih aman dibandingkan jumlahnya dikit balik lagi tadi order speed itu ya selalu akan kita perhatikan ketika misalkan sahamnya bergerak naik ya dia akan naik dengan cepat dan harganya akan pindah dengan cepat jika over dibangkan dengan tipis-tipis ya itu hanya pancingan contoh lagi maaf lagi contoh lama seperti ini dari yang dari yang tebal kemudian tiba-tiba ngilang dari yang tebal kemudian tiba-tiba ngilang seperti itu nah kemudian ada lagi ini yang seringkali diperhatikan kadang ketika sebuah saham sedang sedang di jalan kenapa di garap kita akan melihat susunan bitover yang padat padat kemudian tiba-tiba ada di tengah-tengah ini kebetulan pas saya capture tidak ada yang tidak ada yang di bawahnya tidak ada tapi seringkali kita lihat misalkan contoh INKP ini di bit 5325 sampai 5275 kita bilang ini padat karena bitnya sama dengan kanan jadi sama-sama 4 digit sedangkan yang lain itu cuma 3 digit nah biasanya itu ada juga bitnya padat kemudian ada yang low kemudian padat lagi ke bawah nah itu biasanya pertanda kalau misalkan ada kondisi bit kayak gitu ada kemungkinan dia akan pullback jadi setelah naik dia akan pullback nah pullbacknya kemana pullbacknya ke yang kosong tadi atau di di yang padat terakhir jadi kalau misalkan posisi kayak gini misalkan ketika 3 ini padat kemudian ini kosong disini padat lagi ada kemungkinan dia akan pullback ke 5 225 kalau kita misalkan ketinggalan di awal jadi kalau saya misalkan kita kalau kita ngeliat satu saham kemudian sudah naik dengan cepat kenaikannya udah tinggi kita sebenarnya tidak tidak harus ikut hajar kanan pada saat harga sahamnya sudah naik tinggi ada kalanya kita bisa nungguin pullbacknya nungguin pullbacknya dimana lihat kondisi bit over yang kosong tadi diantara yang padat kemudian yang kosong itulah di tempat kita nunggu jadi ketika harganya naik kita tidak harus ikut ngejar ke atas tapi ada kalanya kita bisa nunggu di titik pullbacknya nah untuk menentukan titik entry pullbacknya kita bisa pakai bit yang lowong itu itu salah satu tips yang yang seringkali berfungsi seringkali berhasil memang tidak ada 100% tapi seringkali berhasil seperti itu begitu pun kalau misalkan kita melihat offer bit dan offer kemudian offernya ada lowong-lowong-lowong kemudian ada satu offer yang padat banget nah biasanya itu adalah target kenaikan harga saham itu dimana jualnya kita biasanya jual di satu titik di bawah offer itu itu kemudian dansaman analisis dansaman analisis itu rangkuman transaksi yang sudah terjadi pada masing-masing harga jadi dalam dansaman itu ada kalam harga kemudian B-lot kemudian S-lot T-lot B-frag S-frag T-frag B-lot itu merupakan berapa banyak jumlah lot kejadian di sisi bid atau dengan kata lain di gui apa trader-nya sell-nya buang kiri tapi ada yang nampungin S-lot itu berarti kejadian di sisi offer banyak yang makan kanan meskipun biasa jadi nanti akan direlasikan lagi dengan S-lot B-lot dengan B-frag S-lot dengan S-frag karena itu memberhitungan frekuensi kejadiannya semakin kecil frekuensinya berarti semakin bagus karena apa karena berarti ini kalau kejadian di kanan ya kalau di S-lot nya besar kemudian S-frag S-frag nya kecil itu berarti bagus asumsi umum nih jadi B-lot adalah gambaran dimensi secara umum B-lot besar rekondisi besar berarti oke kemudian S-lot itu gambaran agresivitas S-lot besar S-frag kecil itu berarti oke S-lot besar itu ada orang yang makan kanan banyak S-frag kecil itu cara makannya ada 1 juta lot kejadian di S-frag kejadiannya cuma misalkan 250 atau berapa ya tinggal dibagi aja jadi kita bisa lihat asumsi lot per trade-nya semakin besar lot per trade-nya itu berarti semakin bagus total lot itu bisa dipakai untuk support resistant to intraday sebenarnya contoh kayak misalkan ya Zinc Zinc sebelum naik di 145 dipagerin terus S-lotnya gede S-frekuensinya kecil kita akan lihat di S-lot ada kejadian 117.000 lot tapi frekuensinya cuma 31 kali kalau kita lihat di kejadian 185 itu ada 26.000 22.000 dan segala macam kalau misalkan retail kan gak mungkin kenapa kita harus mempertahankan ini ya karena kita ingin membedakan siapa sih yang makan apakah retail ataukah orang yang punya duit kalau retail mungkin jarang dia akan makan 20.000 lot sekali makan di Zinc event ini pun mungkin bisa jadi ini satu paket makanya S-frag dan S-lot itu menurut saya perlu diperhatikan kita melihat agresizasi itu ketika misalkan ada beli dalam jumlah besar pasti frekuensinya kecil kayak waktu jaman TL atau BTPS misalkan pada saat ARB kemudian di S-lotnya semakin besar berarti demandnya makin banyak itu sebuah pertanda awal bahwa oh wadah habis ini lu kerjain itu pun gua gak kalim udah lah bila saja itu 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 logiknya logiknya seperti itu nah sebenarnya sekarang ada tambahan juga gitu kan yang kalau kita mau scalping itu kan oke lah mungkin tidak bisa menganalisa running trade tapi sekarang itu sudah sangat dimudahkan dengan adanya tools yang juga sering di basic terusnya apa frequency analyzer frequency analyzer itu kan dia 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 juga memperhitungkan volume dan frekuensinya volume dibagi frekuensi kemudian di apa di langkah tiga kan untuk mengidentifikasi sebenarnya cloud gedenya dimana itu ini contoh pada saat jasa marga kenapa jasa marga sangat menarik ya selain karena sahamnya ibu ratu jessica dan ya pasti kalau jessica masuk dengan uang gede kemudian yaudah kejadian jasa marga kita lihat kemarin kenceng banget dan kalau misalnya kita makan kita ngantai tidak akan dapat saya makan beberapa lantai di bawah pun tidak dapat akhirnya juga makan kanan semua kalau kita lihat di frequency analyzer itu muncul banget spike pagi muncul dan yaudah setelah itu jalan sampai sore wood misalkan wood wood ini wood chartnya menarik sebenarnya dan kalau lihat makan cara makannya bagus cuma dia cenderung saham ini saham yang cenderung sebenarnya dia akumulasi dengan naik naiknya dia tidak terlalu apa tidak terlalu drastis tapi dia rajin kasih duit wood ini tipikal wood hockey kemudian beberapa sambeng nah hal-hal yang kayak gitu kalau misalkan kita mau scalping ada tambahan indikator yang kita bisa manfaatkan yaitu frequency analyzer itu sih itu pesannya itu saja sih Om Galih dari saya sekarang tinggal diskusi saja oke terima kasih terima kasih terima kasih om pokok monggo yang mau nanya atau mau bingung itu lihat angka-angka gimana gitu silahkan ayo bisa di-unmute sendiri kalau mau nanya lah gak ada yang nanya oke siap terima kasih semuanya pada bingung kayaknya ayo ngomong siapa yang ngomong ayo siapa ini silahkan Yohanes mau nanya Om Galih namanya namanya gak enggak enggak bos dari 100 orang aku siapa yang ngomong oh Mas Yohanes silahkan Mas Yohanes oke om kok tadi kan ada stock detail itu ya itu di semua semua sekuritas ada atau harus ada ini sendiri ya kalau enggak itu itu fasilitas standar sekuritas pasti semua sekuritas ada itu adanya order book doang tapi kalau stock kalau stock bid ya yaudah udah terjawab karena stock bid gitu oh karena stock bid sinar mas sinar mas gak ada juga kok oh sinar gak ada gak ada maksudnya gimana enggak stock bid itu kan sebenarnya sekuritasnya kan sinar kalau disukur atau ada 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 itu 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 fasilitas standar dari masing-masing sekuritas itu sinar mas gak ada stop loss stock bid gak ada stop loss kok kamu masih sayang sih yaudah sih terserah tampilannya asik sih memang buat rumpi juga terus pertanyaan lain mengenai volume volume sama frekuensi tadi frekuensi sama volume itu sama gak beda beda volume itu kalau misalkan itu kan sebenarnya volume yang kita lihat di chart itu kan volume yang sudah kejadian kalau misalkan kita pakai pakai Ami Broker misalkan volume yang terbentuk itu kan volume yang total gitu kan volume total misalkan kita lihat sampai akhir sesi satu itu ada volume misalkan satu juta lot misalkan itu kan berarti volume total selama sesi satu adalah satu juta lot tapi pembentukan volume satu juta lot itu kan macem-macem kalau kita lihat di Ami Broker volume satu juta lot itu kita tidak bisa lihat volume itu kejadiannya di harga berapa satu kemudian frekuensinya bagaimana kalau di kalau kita lihat di running trade itu kan akan kita melihat kayak misalkan tadi di 117 itu kan pada akhirnya akan jadi volume di chart itu tapi kalau di running trade itu kan kita bisa melihat oh dari 117 volume itu ada yang makan 20 ribu ada yang makan 26 ribu dan segala macam frekuensinya ya menghitung dari 117 itu berapa kali transaksi di situ itu frekuensinya jadi kalau contoh misalkan kalau misalkan kita melihat ada over 100 ribu misalkan contohnya kita melihat ada over 100 ribu di satu kejadian dari over 100 ribu itu dimakan 10 kali masing-masing berarti 10 ribu masing-masing 10 ribu jadi frekuensinya 10 masing-masing ordernya 10 ribu itu satu kejadian misal dengan kondisi yang sama ada over 100 ribu load tapi frekuensinya 10 ribu misalkan jadi masing-masing loadnya itu cuma masing-masing kejadian cuma 10 dari dari sini kita bisa tahu demandnya yang kuat kejadian pertama atau kejadian kedua gitu kan ya enggak antara orang ada orang yang berani beli 10 ribu sekali makan atau orang yang belinya cuma 10 load sekali makan nah itu fungsinya frekuensi jadi semakin kecil frekuensi umumnya load yang terjadi adalah semakin besar makanya di sisi frekuensi analyzer itu ada spike volume kayak gitu karena itu ada rumusnya sih tapi kalau misalkan kita lihat analisa running trade ya kita bisa lihat dari situ dari total load S-load itu dibandingkan dengan S-frekuensinya sama kayak kalau tadi contoh sama-sama 100 ribu load di-over nanti di S-loadnya sama-sama 100 ribu kan tapi frekuensinya yang satu cuma 10 yang satu frekuensinya 10 ribu kan beda gitu beda beda demandnya beda power antara yang satu dengan yang kedua itu sih oke halo ada yang mau ngomong lagi udah ya belum belum sorry aku minta oke pertanyaan berikutnya adalah om koko kalau bid dan overnya sama-sama tebal tapi harga enggak kemana-kemana selama 1-2 hari atau lebih itu indikasinya apa yang ya bid over tebal tapi harga enggak kemana-kemana itu kayak kejadian waktu zinc zinc belum naik 181 181 sama 185 itu dipagerin kanan-kiri 185 nya dikasih tadi seratusan ribu load 181 nya juga sama dikasih segitu indikasinya kalau tergantung bisa jadi kalau posisinya di bawah bisa jadi itu lagi akumulasi kalau posisinya di atas bisa jadi dia akumulasi atau didistribusi dua-duanya bisa kejadian tapi mana yang terjadi tergantung dari posisi dia memang itu semuanya tidak menjamin bahwa harga tidak kemana-mana itu berarti sedang akumulasi atau sedang distribusi karena seringkali akumulasi pun bisa jadi harganya justru naik dan baru dinaikkan lebih lagi ketika masuk fase partisipasi kalau kita lihat teori kemarin tapi silahnya sinyal awal kita bisa melihat adalah ada yang masih belum merela saham itu naik dulu gitu entah dia masih ngumpulin entah dia nungguin momen atau apapun kayak gitu gitu sih jadi bitover imbang kemudian kemana-mana tapi transaksi ada gitu ya transaksi ada jadi itu lagi yaudah dia sekedar create volumenya aja biar volumenya ada kemudian nanti nunggu moment baru dinaikkan sama dia kemudian waktu kemudian zinc naik ke 198 ya kayak kemarin ada juga BTN sama SCMA kayak gitu juga bos yang sampai aku minta tolong just tolong 795 ke 810 dinaikin itu karena udah udah beneran gue frustrasi padahal ini harusnya 810 jalan misalnya kayak gitu atau BTN yang kemarin 830 atau 825 gue lupa sekitaran segitu itu cuman diam disitu terus dipageri di 845 kan kesal jadinya kalau liat BBMD BBMD frekuensinya beri banget tapi harganya di bawah ya either apa either di akum yang jelas dia gak akan kemana apakah itu saatnya untuk masuk belum juga kita belum lihat ada trigger dia masuk tapi at least dari sisi volume sama frekuensi dia menggambarkan ada demand either mungkin itu sekedar pindah barang tapi orang ketika misalkan pindah barang pasti yang dipindahin barang pemegang barang yang baru itu kan pasti punya kepentingan masa dia sih masa dia gak mau cuan kan problemnya itu kita gak tahu kita akan masuk sampai kapan gitu sama sama kasus ketika misalkan kita tahu ada saham yang lagi sideways saat setelah downtrend ada saham sideways setelah downtrend pura misalkan dulu awal-awal misalkan kita kita gak tahu oh ini kita tahu saham ini downtrend tapi kita gak tahu kapan naiknya nah paling simple ya memang ya sudah itu itu kita set aja alertnya atau ya baru ya udah dipantengin di running dan segala macam atau kalau misalkan kalau misalkan duitnya berlebih ya masuk duluan tapi resikonya uangnya mati itu aja sih pas akumulasi memang ngeselin pas akumulasi memang selalu ngeselin tapi pas akumulasi ketika kita bisa ikuti akumulasi kemudian sahamnya naik ya cuan kita lebih tebal kayak BBMD itu kan udah ke-detek sejak awal dia pertama kali bikin volume gede kita ngomong itu BBMD apa sih tapi saat itu plotnya belum ada plotnya masih 24 masih 10 tapi mau dijual itu iya itu langsung gede banget habis itu volume nya berarti kan ada ada ceritanya itu di belakangnya itu kadang yang kita gak tau kemarin saat aku share chart itu aku ada ngomong kalau kayak gini gue perhatiin gitu loh tapi nunggu bukan posisinya bukan posisinya aku masuk enggak tapi kalau misalnya dia sudah jelas arahnya naik atau alert gue udah bunyi ya gue baru hajar gitu loh nah itu itulah kenapa gue selalu pakai MA5 itu alert awal banget meskipun sering kali oke lah kita tidak dapat di best price nya gitu kan tidak dapat di best price nya tapi once dia sudah jalan pasti dia akan breakout MA5 dulu sebelum MA5 yang lain either dia sudah ada volumenya either dia belum pasti pergerakannya itu selalu tembus ke MA5 nya dulu betul kalau misalkan nemu saham seperti itu aku selalu alert oh MA5 nya dimana ya sudah aku alert disitu setelah itu baru lihat di running trade nya seperti apa kalau oke langsung belajar kanan dan kita kalau saham-saham yang sedang sedang lari kencengkai gitu ya jangan jangan ini jangan antri gitu kalau misalkan mau strategi antri nya apa strategi antri nya itu makan kanan kemudian makan kanan kemudian antri kiri kalau misalkan mau dapat banyak tapi kalau pun enggak ya sudah makan kanan semua kalau pun enggak makan kanan antri kiri antri kiri nunggu pullback dan segala macam oke lanjut cara cara indikasi saham yang akan naik besok gimana kalau kita tahu jelas dan pasti rumah di menteng sudah 15 mas naik 5 aku sudah punya helikopter di tapi ya kita baca indikasinya indikasinya ya indikasinya ada kalau misalkan cara indikasi saya akan naik besok macam-macam macam-macam banyak yang jelas kalau misalkan mau cara aku itu yang strategi one head stand sekalian menjelaskan yang bawahnya itu bisa dipakai dan itu sebenarnya pendekatannya umum cuma namanya ada one head stand biar lucu aja jadi salah satu indikator kenapa salah satu indikator yang bisa dipakai untuk mengidentifikasi kemungkinan ya bukan pasti besok akan naik tapi probabilitasnya besok akan naik yang pertama kalau kita lihat kalau kita baca referensi selalu yang pertama adalah sebuah candle full marubozu sebuah candle full marubozu itu berarti harga close-nya tapi harga high itu mostly kemungkinan besoknya akan naik tetap kemungkinan candle full marubozu close dengan full either full marubozu ataupun ya apa hammer atau continuation pattern yang pokoknya close-nya close-nya cepat dengan high atau close-nya sedikit di bawah high kedua warnanya jelas hijau ketiga volumenya ada dan ketika itu saham yang sahamnya pasti sudah naik di luar either 2% atau berapa itu kemungkinan besoknya akan naik terlebih jika sahamnya itu baru naik itu di sesi-sesi akhir perdagangan itu kemungkinan untuk naiknya bisa jadi lebih besar kenapa? quote-unquote kayak ada PR yang belum selesai harusnya hari ini naik 10% tapi ternyata hari ini cuma naik 2% sudah keburu marketnya close kemungkinan akan dilanjutkan esok hari cuma memang ada variable lain yang bisa jadi mengegalkan kemungkinan itu tadinya settingannya udah bagus ternyata tadinya settingannya udah bagus closingnya sudah di harga high-nya volumenya udah bagus ternyata malam harinya Dow Jones-nya amburadul kemudian besok paginya Asia dibuka minus dalam dan segala macam dan segala macam future-nya meskipun secara apa secara secara ini tidak ada korelasinya intermarketan apa bursa itu kadang korelasinya sejalan kadang berlawanan tapi psikologis orang tentu tetap berpengaruh di situ jadi intinya kalau misalnya indikasinya bisa beberapa hal tadi harga close high kemudian volumenya ada kemudian juga ditarik di esok hari ditarik di dekat-dekat closing itu salah satu indikator yang jelas kalau misalkan mau lihat dari sisi candle cari candle-candle yang mau close high itu salah satu indikator untuk naik itu kino tapi kino itu saham ini tuh saham bandar banget dia naik turunnya sesuka hati kino kleo itu saham yang naik turunnya sesuka hati yang punya saja kleo kan anu kalau kalau kleo ya kalau kita ngeliatin kleo itu itu pasti apa susah kleo itu kleo itu tipikal saham yang ya sudah lo beli tapi gak usah diponitor ada panik melihatnya sore hari saja gitu karena kalau pada saat running itu bikin panik kleo kino juga kayak gitu kino tipikal saham yang beatnya tipis-tipis tiba-tiba diguyur tiba-tiba naik lagi kayak gitu kino 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 saham digdekan lah sama kayak pindah barang itu tujuannya buat ngiklan running trade create volume mas beda sama ngiklan pindah barang itu bisa jadi posisinya di bawah tapi kalau running trade kecil itu umumnya posisinya sudah di atas buat ngiklan pindah barang itu ada dua metode bisa langsung transaksi gede kayak BBMD kalau BBMD kita lihat ya itu nggak akan kelihatan di running trade tiba-tiba ada ya volume-nya tiba-tiba volume-nya udah gede tapi ini udah kejadian kita nggak akan jarang lihat di running trade ada BBMD tapi kalau misalkan IPTV kita tiap hari pasti akan lihat IPTV running di running trade karena kan pindah barang itu bisa langsung lewat Niko juga bisa lewat tender offer langsung bisa ada sempatan langsung crossing juga bisa jadi langsung sekali crossing langsung 1 juta lot itu nggak bisa apa Nesi mungkin itu yang nanya tentang kes hari Rabu habis turun banget tapi BBMD kamis malah terbang banget itu apa? apa sih? mungkin itu yang nanya tentang kes om kalau ada volume udah mereka MA5 tapi terdekat di MA10 atau resistance 1 ya balik lagi pengertian support and resistance tergantung meyakininnya tidak harus di MA5 tidak harus di MA5 terdekatnya tergantung masing-masing orang cuan kok pusing apakah di DC bisa nanggap frekuensi belum mbak jawab gitu aja belum belum ada frekuensi seperti kasus Kino yang naik ya Cleo sahamnya barah emang masih punya barah aku nggak tahu sih terus om kok tanggal 27 April 27 April kapan? melihat ini ada harga emang volume serata panjang banget saya antri di 264 saya pikir ternyata harga ke 254 hari kemana benar naik supaya menghindari kecelik seperti itu gimana? ya gimana ya? ya benar sih mas sampean cut loss kalau emang klien Anda sejak awal emang mau apa? mau cut loss gitu loh halo halo mas apa? atau mas alan suaraku kedengeran kan? halo oh ya kedengeran oh kedengeran ya ya gitu kalau memang klien Anda seperti itu ikutin tapi jangan takut untuk buyback kalau harganya bergerak naik lagi betul makanya saya ada tulisan tentang strategi CLBK itu jadi kalau misalkan kalau misalkan memang hari itu sudah harus karena kondisi hari itu mengharuskan kita cut loss ya cut loss tapi kalau misalkan kita berpikir oh sahamnya masih akan naik di kondisi berikutnya yaudah masuk lagi misal nih standar misalnya nih ini cuman misal ya MA5 nya itu 250 misalnya ya aku cuman ini misal aku membaca kamu tulisannya MA5 250 saya itu harga udah 260 menurut Anda masih akan naik udah ambil 260 terus plan Anda adalah CL nya di bawah MA5 min 1 tick atau 2 tick misalnya ya begitu sampai 246 ya CL tapi ternyata pada saat harganya itu bergerak naik lagi sorenya misalnya ke 252 misalnya ya berarti ya ambil lagi gitu loh harus berani kayak gitu loh kalau kamu yakin nah sekarang kan tinggal cara mengindikasinya atau cara menganalisa kamu bahwa ini besok bakal balik lagi gimana apakah cuman karena terkedar oh ini karena balik lagi aja tapi ini baliknya ada power enggak gitu loh cukup enggak powernya bentuk candle akhirnya gimana apakah balik lagi full marubozu atau apa atau melajar di graveyard atau mungkin kayak kemarin nah contoh-contoh kasus MAPI balik lagi ya kalau MAPI lagi MAPI lagi iya-iya kan itu kelihatan yang jelas itu kan itu MAPI udah naik tinggi sampai 21% habis itu langsung dijatuhin sampai itu itu candle-nya udah mau mati tapi gitu kan kita yakin masih hold enggak mau cut loss kenapa karena saat di bawah itu ada kanan yang diambil ya kok gitu loh ada yang kanan diambil banyak wah ini berarti besok bakal naik gitu loh jadi tetap ada analisanya saat itu gitu loh mas oke kalau untuk kapan cut lossnya nah itu balik lagi apakah saat mau intraday mau cut loss atau saat nunggu sore dia saat candle penuh cut loss dua-duanya ada apa positif negatifnya jadi positifnya kalau yang nunggu sore ya enggak ngegocek di intraday tapi negatifnya ya kalau loss ya tambah apa tambah dalam gitu aja sih kalau pas intraday ya lossnya kecil tapi bisa balik ke kecelak-celak nah yang nyaman buat anda yang mana atau cut lossnya dibuat bertahap disini cut loss dulu kalau di angka sini nanti cut loss lagi di angkanya cut loss lagi juga bisa penyamannya mas siapa tadi Thomas oh yang nanya indikasi oke kok kalau di running trade enggak bisa lihat trade dannya itu di sell atau buynya cc kalau running trade tidak ada di di sell atau dan apa di sell atau buy order book order book atau dan summer itu baru kelihatan kalau di running trade enggak kelihatan sell buynya tapi ya cuma kelihatan harga sama loadnya berapa kemungkinan naik dan jago banget bisa lihat running trade itu kenceng banget kan kadang bisa lihat kadang-kadang paling yang iklan-iklan aja kayak IPTV BMRI Rabu turun banget tapi Kamis naik banget karena malamnya kok cc sudah ini sudah nyuruh beli ya beli aja apakah teori mungkin dikasih sama-sama naik apa harus diterima dengan light candle-nya Monggo Mas Koko sebenarnya kalau orang kalau aku jawab ya tab reading ini bisa digunakan untuk mengindikasikan harga akan naik umumnya sebenarnya tab reading ini tidak tidak dilihat dengan candle karena seringkali analisanya ya sudah murni di running trade saja dan ketika misalkan dikonfirmasi ke candle-nya itu sudah sudah ketinggalan jadi sebenarnya kalau misalkan mau pure tab reading itu ya sudah kita kita tidak melihat MA kita tidak melihat bowling urban kita tidak melihat yang lain-lain kita hanya murni melihat kejadian pada pada OLT kita saja gitu ordernya seperti apa dan segala macam itu untuk scalping tapi pada pada penerapan kemudian berkata swing running trade itu digunakan tab reading itu digunakan untuk menentukan apakah oh sekarang adalah entry yang bagus kita sudah melihat support resistennya di chart dan segala macam kemudian kita konfirmasi itu di layar dengan tab reading oh ternyata harga mantul di support dan mantulnya itu dengan makan kanan yang agresif itu itu berarti tab readingnya mengkombinasi chart yang sudah kita lihat atau candle yang pada pada akhir hari terbentuk gitu jadi keduanya sekarang bisa di bisa di apa kombinasikan seperti itu tapi secara umum sebenarnya tab reading itu kalau kita misalkan mau mau trading saham second liner dan day trading untuk untuk apa untuk keputusan di olbel itu sebenarnya morning dari tab reading tanpa tanpa melihat candle pun sudah cukup gitu halo mas hindra aku gak mudeng dengan pertanyaanmu yang yang di down by stock down by stock itu apa ya oh down by stock itu down by stock gak ada drop zoom atau apa kalau di kalau di ipod ada yang namanya down by stock itu yang running trade tapi disilter pakai apa per stock per emiten itu gak informatif itu apa kayak stock summary broxum iya broxum itu aku makanya nangkepnya kayaknya broxum deh ini maksudnya gitu tapi kalau kalau misalnya di ipod kalau misalnya aku nyebut merek ya gak apa-apa di ipod aplikasinya juga sama kayak di sukor juga ada ya itu ini lagi beda lagi sih bukan bukan udah bukan dan summary lagi itu itu kan melihat melihat total kejadian kan jadinya kan total kejadian gak kelihatan frekuensinya di harga ini berapa di harga ini berapa kan itu itu kadang dipakai orang untuk analisa bendermologi kadang kadang dipakai untuk itu tapi kalau tidak lebih lebih ya itu order book trade book atau dan sama dan segala macem jadi yang done by stock enggak karena itu itu sudah apa bahasanya jadi terlalu luas karena kita akhirnya melihat oh ini brokernya siapa saja dan segala macem gitu karena itu tidak mempermasalahkan dia pakai broker apa meskipun ada broker yang polanya tapi yang yang lebih dilihat adalah agresivitas broker tersebut makannya berapa banyak dan segala macem itu sih yang pernah gue kasih apa kasih screenshot di whatsapp kan ada misalnya yang kemarin ada jasa utama misalnya ada by 2000 lot gitu yang kemarin gue kasih lihat di group nah yang kalau yang kayak gitu kita enggak tahu dong jasa utama itu sebenarnya dia beli yang di kiri atau beli di offer kalau di order book kelihatan by lot sama lot kali gimana sih mas oh bukan di order book enggak kelihatan enggak enggak kelihatan dia cuma dia cuma melihat oh bahwa itu ada broker jasa utama dia beli dengan MS ya Morgan Stanley dia cuman gitu doang itu kejadiannya di bid atau di di offer itu enggak enggak kelihatan dari running trade kelihatannya dari dari bid offer makanya kalau tadi kita ngelihat speed order dan segala macam itu kan sebenarnya gabungan antara running trade dan bid offer jadi dua itu kita gabungin analisanya karena di running trade enggak kelihatan gitu oh oke thank you thank you yoy yoy ayo apalagi saya tampan oh iya saya tampan sekali enggak ada yang nanya di ipot berarti enggak bisa lihat bisa brokernya kelihatan adanya frekuensi sama ininya enggak ada cerita broker kelihatan kalau broker nanti ada berapa banyak broker itu nanti yang akan tertulis disini nanti kalau misalkan mau lihat broker nyematan kanan atau enggak bisa melihat di stock trade-nya sebenarnya di stock trade-nya itu bisa kelihatan kalau jasa utama itu kalau pakai YB itu bisa melihat di stock trade-nya kayak misalkan tadi contoh ini kalau misalkan memang mau seperti itu melihat dari sininya apakah kalau dalam ini berarti kita melihat kejadian di 185 slot kanan siapa yang makan kanan berarti ID kalau misalkan kita mau melihat seperti itu kita melihat oh brokernya siapa aja dari kejadian ini ya kita melihat disini ID broker ID makan kanan XA siapa lawannya XA kalau misalkan maksudnya seperti itu bisa lihat di stock trade tapi sebenarnya ya dari sini pun cuma dari trade book atau dan summary pun sebenarnya sudah cukup gitu tapi kalau misalkan memang penasaran dia makannya berapa berapaan gitu ya bisa ini dari sini di iPod di semua di sekuritas juga harusnya tidak ada begitu begitu clear clear ini malah ada yang baru masuk halo yang jelas ya kalau misalkan melihat saham-saham tipe gorengan dan sudah ramai di running trade itu dihindari kalau kita misalkan melihat NV NV oke lah NV kemarin meskipun rame tapi makannya cepat gitu tapi posinya di atas kemudian sudah mulai di rolling ya jangan masuk NV real juga gitu real kalau lagi mau main dia nggak terlalu kelihatan di running trade tapi sudah cepat aja pindahnya tapi kalau dia sudah mau turun pasti kelihatan di running trade seperti apa sam-sam kayak gitu lah real kemudian krem misalkan sam-sam yang second liner atau gorengan kayak gitu jadi ini juga bisa dipakai untuk tahu aku masih bisa masuk atau nggak gitu ya kalau misalkan masih belum terlalu rame oke kalau misalkan sudah rame ya mending jangan masuk kecuali Anda mau adu kesempatan atau adu ilmu dengan yang punya gawe ya silahkan tapi kalau saran saya mending fokus di tempat lain aja gitu jangan memaksakan diri trading di sam-sam yang apalagi ya sam-sam gorengan yang sudah misalkan 3% menuju arah gitu itu menurut saya sudah tidak worth it banget karena seringkali orang masuk hanya dengan harapan oh gue hari ini 3% harus menuju arah lagi sudah kemarin yang ngambil NV 180 itu siapa itu beneran aku sehat ke orang ini gitu ya gitu tolong jangan FOMO itu FOMO itu penyakit bener penyakit bener penyakit bener mending gambar sendiri cari saham lucu-lucu gambar sendiri kamu merasakan sensasi arah sendiri itu cap kan cuman pengen nyari arah di screenshot 25% gitu kan cari aja saham yang capnya cuman 50-an juta kamu beli sendiri arah sendiri ada tuh saham yang jadi top gainer tapi frekuensinya cuma 3 apa 2 3 iya makanya yang penting kamu SS kan udah bisa arah soal jualannya kamu ya nanti pusing gak usah mikir itu fear of takut ketinggalan lah gampang aja takut ketinggalan yang lain udah pada cuan oh gue kok belum cuan ikutan makan kanan tanpa analisa habis itu harganya ternyata berbalikalah bingung mau ngapain akhirnya nyangkut bertahun-tahun berbulan-bulan kayak gitu frekuensi analisa ada di mana terbaik ada di serpong iya itu paling pas jadi ini saya jelasin lagi ya ya saya juga lihat di grup sebelah juga itu banyak yang ngeliat wah target frekuensi analisernya udah tercapai tidak tidak ada hubungannya sama harga tidak ada hubungannya dengan harga target price dan segala macam itu tidak ada frekuensi analisernya itu hanya untuk ngeliat itu kalau ngeliat ya kalau dilihat nanti kalau chartnya berubah ya dia naik lagi sesuai yang paling high nya gimana jadi bukan ini saya sama daddy dulu sampai ribut-ributan pas zaman IPTV naik 4 kali lipat tercapai terus nah itu tercapai nah naik lagi dad yang kemarin naik lagi jadi gak bisa jadi patokan jangan salah kalau frekuensi analisernya lihat skalanya skala frekuensi jangan lihat skala price oke ya 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 gitulah pokoknya karena coba dari rumusnya ini cuma volume frekuensi pangkat 3 gak ada price di situ jadi rumusnya apa rumusnya frekuensi analisernya itu sesimpel volume dibagi frekuensi pangkat 3 kenapa pangkat 3 ya sebagai amplifikasi agar tergambar di chart di chart gitu jadi frekuensi analisernya itu bukan untuk menunjukkan saham itu pasti akan bergerak atau enggak sih sebenarnya tapi dia cuma menunjukin ada order load besar dalam sekali frekuensi frekuensi kecil jadi tapi umumnya sebuah order load yang besar kayak tadi size order gede itu umumnya akan bikin harga sahamnya naik gitu meskipun tidak selalu tidak langsung serta-merta enggak mungkin nunggu dulu makanya kalau misalkan mau ikutan uang gede itu ya cari saham yang sideways tapi frekuensi analisernya ada spike banyak gitu loh itu bisa jadi harganya enggak kemana-mana tapi kita tahu di situ ada order load dalam jumlah gede di situ sebenarnya kalau misalnya enggak punya tools untuk melihat frekuensi analisernya ya contoh kemarin kan saya sudah mencontohkan ada PSAB sama MDKA kalau tadi malam melihat di grup yang tiba-tiba pada bulan April atau pada bulan Juni di PSAB itu ada volume gede banget padahal tadinya dia enggak ada volume sama sekali itu ternyata pressing itu frekuensinya paling cuma 2 jadi langsung nah kalau misalnya ada orang yang pressing segitu banyak ya kita tentu oh ini pasti ada maksud gitu loh apalagi ya pokoknya pesanku cuma itu aja jangan berpikir bahwa frekuensi itu frekuensi analisernya terus kanannya ada harga bakal ke angka itu enggak wes rasa ngeyal tapi enggak ada urusannya itu beneran wes kalau yang disebelah nanti bilang itu kan kebetulan pasti sama terus ya karena chartnya di skalanya segitu coba kalau skalanya digeser ya nanti itu akan nyari high-nya lagi BBMD kalau kita lihat frekuensi analisernya harganya turun harganya turun terima kasih